selamat menikmati kalau kita ces limo handphone waduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat-sobat semua gimana kabar kalian semua semoga tetap sehat selalu dan lancar aktivitasnya dan juga banyak rejakinya kita jumpa kali ini membahas kembali handphone yang bermasalah ya kita akan belajar bersama lagi mencari solusi sekaligus edukasi tentang masalah handphone kali ini ada OPPO A5S ya kasusnya menurut user katanya sih tidak bisa di charge ya tapi yang jelas datang kesini handphonenya dalam kondisi mati ya katanya sih tidak bisa di charge terus ini baterainya habis jadi tidak bisa dihidupkan kita coba cek dengan khasan kita apa benar tidak respon ya memang tidak ada respon sama sekali ya sebaiknya kita langsung bongkar saja ya karena kondisinya mati total kita akan coba cek apakah benar tidak bisa di charge atau memang handphonenya mati untuk OPPO A5S dalam pembongkaran itu bagian vekturnya dilem ya jadi kita harus kasih panas dulu atau kasih anget lah untuk mengangkatnya itu ilmu hitam ilmu putih ilmu merah nah kalau kita ces limon handphon waduh kata oke kalau sekiranya cukup dalam pemanasannya kita akan coba bongkar ya ilmu hitam ilmu putih ilmu merah nah kalau kita ces limon handphon waduh perlu diingat juga sobat ya disini ada sidik jari dan ada fleksibelnya fleksibelnya ke arah pinggir sini ya jadi perlu hati-hati jangan sampai fleksibel sidik jari atau pinjar pinnya sobek jangan sampai permasalahannya bukan sidik jari gara-gara kita teledor dalam membukanya sidik jarinya rusak atau fleksibelnya sobek ya ini fleksibelnya jadi perlu diingat perlu diperhatikan dalam bongkar-bongkar handphone yang ada sidik jari itu perlu diperhatikan terutama bagian fleksibelnya ke arah mana supaya tidak sobek ilmu hitam ilmu putih kondisi handphonenya masih manjoshin masih segel ilmu hitam ilmu putih ilmu merah nah kalau kita ces ilmu handphone waduh anggar waduh selamat menikmati selanjutnya kita coba angkat bagian tulangnya ilmu hitam ilmu putih ilmu merah nah kalau kita ces ilmu handphone waduh anggar waduh 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 kita kita akan coba tes dulu kita kita tes dulu handphonenya ya kita pastikan dulu apa benar itu ini 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 ya emang handphonenya hidup ya sobat ilmu hitam ilmu putih ilmu merah tapi kita coba kita coba cas dulu tapi disini ngecas ya pakai casan kita ini bisa sobat ya tapi emang agak kendor sini agak goyang goyang tapi maknya sejajat kemungkinan itu casannya itu disini kita pakai casan kita normal coba pakai casan yang lain normal apa enggak kita tes lagi dengan casan yang lain oh normal ini berarti permasalahannya bukan di handphone ini bisa jadi casannya tapi yang jelas ini dites dengan baterai yang lain handphonenya hidup dan juga bisa dicas kita coba pasang lagi baterai baterainya ya kemudian kita cas normal apa tidak bisa ini bisa dicas berarti kemungkinan itu casannya ini benar juga ini kemungkinan casan dari user nya ini tapi tadi tidak bisa dinyalain disini ada nilai prosentase 6 ini 6 persen kan seharusnya sudah bisa buat nyalain tapi tadi dinyalain tidak bisa sama sekali kemungkinan ini handphone breakdown mati suri handphone nya jadi sabut baterai kemudian pasang lagi normal karena seharusnya 6 persen itu sudah bisa buat nyalain dan dicas juga normal kita coba nyalain dengan baterai nya dia ternyata bisa kemungkinan ada dua kemungkinan ini kalau tidak casannya user yang error bisa jadi ini handphone dalam kondisi breakdown artinya mati suri dia minta dicabut dulu baterai nya kemudian dipasang lagi baru normal ya sobat sobat kemikian lah ya kita dalam mencari solusi kasus handphone itu jangan yang vital atau jangan yang ekstrim dulu cari yang ringan ringan dulu karena kadang handphone kasusnya itu sekalipun mati total belum tentu parah ya seperti halnya ini oke kalau sudah positif normal kita rapikan lagi karena ternyata handphone mati suri mudah mudahan saja video ini cukup bermanfaat buat sobat sobat semua buat saya pribadi seperti halnya kata pepatah bahwasannya berbagi berbagi indah mudah mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi salam sejahtera sehat selalu panjang umur banyak rejeki dan mudah mudahan juga selalu barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.